Pedang Penakluk Iblis Jelit 23 Sebagian besar terdiri dari busu yang tingkatnya sama dengan empat orang yang dalam segedrakan dikalahkan oleh Huy Lian. Tiga orang busu mempunyai tingkat yang jauh lebih tinggi daripada mereka ini, dan terhitung busu-busu pilihan dari istana. Masih ada seorang lagi yang terpandai dari mereka, karena dia ini menjadi pemimpin dan sudah termasuk seorang perwira tinggi di kalangan busu istana. Komandan atau pimpinan inilah yang tadi merobohkan dan menewaskan orang Kate yang melarikan diri dari kamar Huy Lian melalui genteng. Mengingat betapa dengan mudahnya ia dapat menewaskan si Kate yang lihai dapat diduga betapa tinggi kepandaian perwira busu itu. Busu lain yang kepandainya hanya setingkat dengan kepandain empat orang busu yang berpakaian pedagang, melihat betapa dalam segedrakan saja Huy Lian sudah dapat membuntungkan dua batang golok dan membuat empat orang. Pengeroyoknya melompat mundur dengan perih, hati mereka sudah gentar. Tiga orang busu yang tingkatnya lebih tinggi, yang terdiri dari tiga orang tua berusia sedikitnya 50 tahun kini melangkah maju menghadapi Huy Lian. Pada saat itu, pintu-pintu kali hotel itu bergerit dan semua penghuni kamar mengintai dengan hati kebat-kebit. Yang nyalinya besar keluar pintu dan menonton, yang kecil nyalinya menyembunyikan diri ketakutan. Bahkan ada yang buru-buru keluar meninggalkan hotel itu. Para pelayan menjadi kebingungan kesana kemari tak tentu tujuan. Sebetulnya, menangkap seorang dua orang tamu hotel itu oleh pasukan biasa bukanlah hal yang amat aneh. Akan tetapi, baru kali ini ada seorang gadis muda cantik hendak ditangkap, dan baru kali ini juga seorang gadis berani menghadapi sekalian busu itu dengan pedang di tangan. Sebagian besar dari mereka merasa ngeri kalau membayangkan betapa gadis semuda dan secantik itu menjadi korban kekejaman para busu, menjadi korban senjata-senjata tajam yang tak pernah mengenai ampun dari para pengawal istana itu. Tiga orang busu kini sudah menghadapi Huy Lian. Seorang di antara mereka yang paling tua, berkepala botak dan memegang sebatang toya yang disebut Long Zipang, Toya Gigi Serigala, berkata kepada Huy Lian. Benar-benar putri Hwa Ing Hyong lihai seperti ayahnya. Akan tetapi kau tak akan mungkin dapat menang menghadapi kami, Nona. Andai kata kau berhasil mengalahkan aku, masih banyak lagi busu yang kepandainya jauh lebih tinggi daripada aku, dan jumlahnya banyak sekali. Kau tidak percaya? Lihatlah busu ini bersuit keras dan terdengar jawaban dari empat penjuru, bahkan orang-orang berpakaian busu bermunculan dari setiap sudut. Jumlah mereka semua entah berapa, akan tetap pikirannya tidak kurang dari lima puluhan orang. Nah, apa artinya kau melawan, Nona? Lebih baik menyerah. Kami menawanmu dan membawamu menghadap ke depan hakim istana. Disanalah boleh membela kalau kau dianggap tidak berdosa, kau tentu akan dibebaskan, kata pula busu bersenjatakan Long Zipang itu. Hati Huy Lian tergerak. Kata-kata busu ini dianggapnya masuk di akal, memang, melihat banyaknya busu yang mengepung tempat itu, agaknya tak mungkin ia dapat menyelamatkan diri melawan dan membunuh mereka ini. Apa artinya kalau akhirnya ia akan tertawan juga? Ini berarti dosanya akan lebih besar. Kalau menyerah, siapa tahu kalau ia dapat dibebaskan atau setidaknya mendapat keringanan tentu saja ia hanya mau menyerah dengan syarat, yakni tidak mau diikat dan tidak mau dilucuti senjatanya. Berarti, sewaktu-waktu kalau perlu ia akan dapat melawan dan mengamuk. Akan tetapi, belum juga ia menjawab kata-kata busu bersenjata Long Zipang itu, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut di luar hotel dan tak lama kemudian dari luar berlari masuk seorang hwasyo tinggi besar yang memanggul penggada besar pula. Suaranya parau dan nyaring ketika ia berteriak-teriak. Busu-busu keparat, jangan berani mengganggu nonago William William Girang sekali ketika mendapat kenyataan bahwa yang datang ini bukan lain adalah Teng Hwasyo. Teng Losu William berseru Girang. Lenyaplah seketika niatnya untuk menyerah ketika ia melihat Hwasyo tua yang bersemangat ini. Apalagi ketika ia melihat betapa Teng Hwasyo segera terjun di tengah-tengah para busu yang mengepung dan penggadanya segera mengamuk laksana seekor harimau galak, William lalu menggerakkan pedangnya membantu. Sebentar saja William dan Teng Hwasyo dikeroyok oleh puluhan orang busu dalam sebuah pertempuran yang luar biasa ramainya. Gada di tangan Teng Hwasyo benar-benar mengerikan sekali. Beberapa kali terdengar suara keras dan kepala beberapa orang busu pecah berantakan tersambar oleh penggada. Mayat-mayat para pengeroyok bertumpang tindih dan membanjiri ruangan itu. Juga pedang di tangan Hwilyan amat lihai. Sedikitnya ada enam orang pengeroyok yang roboh oleh pedang ini dan biarpun akibat daripada serangan pedang ini tidak sehebat serangan penggada, namun yang roboh tak dapat bangun pula dengan tubuh utuh. Akhirnya Hwilyan dan Teng Hwasyo hanya dikeroyok oleh enam orang busu yang kepandainya tinggi. Hwilyan keroyok dua sedangkan Teng Hwasyo dikeroyok empat. Yang mengeroyok Hwilyan adalah busu yang memegang Lep Zipang dan seorang kawannya yang juga sudah berusia lima puluh dan yang memegang siang kiam, sepasang pedang. Kepandainan dua orang busu ini benar-benar hebat. Long Zipang itu gerakannya lambat namun membawa tenaga yang luar biasa kuatnya tanda bahwa pemegangnya seorang ahli lukah yang jempolan. Ada pun siang kiam di tangan orang kedua amat cepat dan lincah gerakannya sehingga dalam diri dua orang pengeroyoknya ini. Hwilyan mendapatkan lawan seimbang dan baginya malah mengembirakan. Dengan ilmu pedang berdasarkan pak keksin kiam huat, bekapun lihaainya kedua lawan itu dapat juga akhirnya pada jurus-jurus kelima puluh lebih Hwilyan mendesak mereka. Ataukah kedua lawannya yang sengaja memperlambat kegerakan? Hwilyan merasa aneh karena entah mengapa setelah lima puluh jurus terlewat, kedua lawannya itu seakan-akan menjadi lemah dan ia tidak merasai tekanan lagi. Lebih aneh lagi ketika dua orang itu bertempur sambil mundur sehingga tak lama kemudian pertempuran terpecah menjadi dua rombongan yang jauh jaraknya. Setelah tertempur seru lagi beberapa jurus, tiba-tiba terdengar pemegang Toya Long Zipang itu berkata perlahan. Nih hiap, kami berdua adalah orang-orang kejuang rakyat. Kau boleh melukai dan merobohkan kami berdua, kemudian kau dapat melarikan diri melalui pintu di belakang itu lalu melomp naik ke atas genteng. Kalau nanti kau dikejar-kejar, dan tidak ada jalan keluar dari kota raja, jalan yang paling aman larilah ke dalam isana sekali. Banyak kawan di sana. Lekas William seketika menjadi bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Ia sejak tadi memang sudah melihat datangnya banyak sekali perwira-perwira busu dan maklum bahwa kalau para busu itu kepandainya setingkat dengan dua orang pengeroyuknya ini, akhirnya ia akan kehabisan tenaga dan tertawan juga. Kini mendengar romongan busu pemegang Long Zipang ini, pertama-tama menjadi bingung, akan tetapi melihat dia orang lawannya sengaja membuka pertahanan, William cepat menggerakkan. Pedangnya dua kali dan pundak dua orang lawannya terluka ringan dan mengeluarkan darah. Akan tetapi dua orang ini memekik dan senjata mereka terlepas dari tangan lalu mereka merobohkan diri seakan-akan terluka hebat. William tadinya hendak lari menurut jalan yang ditujukan oleh pemegang Long Zipang itu, akan tetapi ketika ia melirik ke depan, ia melihat Teng Hwesyo sedang terdesak hebat. Teng Hwesyo dikeroyuk oleh empat orang. Tiga orang pengeroyuknya biarpun berkepandayan tinggi, namun masih di bawah tingkat Hwesyo itu, karena tingkat dua orang ini seimbang dengan tingkat dua orang pengeroyuk William. Akan tetapi orang keempat adalah busu komandan yang tadi melayang turun dari atas genteng dan ternyata dia ini seorang Hwesyo pula, Hwesyo yang kepala gundulnya tertutup-tupi busu berbulu Garuda dan yang kini sudah menjadi seorang Panglima. Ilmu silat dari Hwesyo yang sudah malih rupa ini benar-benar lihai. Dia memegang Toya pula dan ketika ia menyerang Teng Hwesyo, Hwesyo tua ini kaget sekali karena maklum bahwa lawan keempat ini tak boleh dipandang ringan. Apalagi setelah lawannya itu mainkan Toya, ia mengenal ilmu Toya Takmokun Huat yang lihai dari Siaulim Si. Baiknya Teng Hwesyo adalah seorang tokoh besar yang berilmu tinggi, kalau tidak, kiranya takkan lama ia dapat bertahan menghadapi keroyokan empat orang lawan yang berkepandaian tinggi ini. Ia melawan mati-matian dan biarpun dikeroyok empat oleh lawan-lawan yang tangguh, tetap saja penggada Hwesyo masih berbahaya sekali. Ada seorang busu rendahan yang mencoba untuk menyerangnya dari belakang, akan tetapi kedua orang pembokong ini roboh dengan kepala pecah. Setelah itu tidak ada lagi lain busu, yang kepandainya belum tinggi betul berani coba-coba untuk menyerangnya. Akan tetapi Teng Hwesyo adalah seorang Hwesyo yang sudah tua, tenaganya masih besar akan tetapi daya tahan dan keuletannya tidak seperti dulu-dulu lagi. Menghadapi empat orang pengeroyok yang amat tangguh dan yang sukar sekali dirobohkan, lambat, laun tenaga dan keuletannya berkurang dan ia mulai terdesak hebat. Bahkan dalam sebuah serangan yang bertubi-tubi dari empat lawannya, ia kurang cepat karena sudah lelah sekali sehingga Toya di tangan komandan busu dengan keras mengenai pundak kirinya, menyebabkan tulang pundaknya patah. Pada saat itulah Hwilian berhasil merobohkan dua orang pengeroyoknya dan selagi gadis ini hendak melarikan diri, ia melihat keadaan Teng Hwesyo. Seketika itu juga lenyaplah niatnya untuk lari. Sambil berseru nyaring, gadis ini melompat dan dengan tepat sekali menangkis Toya yang menyambar ke arah kepala Teng Hwesyo. Teng Loh Suhu, jangan khawatir, aku membantu teriak Hwilian sambil memutar pedangnya dengan cepat menghadap empat orang lawan itu. Ilmu pedang dari gadis ini memang ilmu pedang pilihan, empat orang lawannya tidak berani memandang ringan. Nona, hati-hati, mereka itu lihai kata Teng Hwesyo yang timbul kembali semangat dan kegagahannya, dan biarpun lengan kirinya lumpuh, ia masih mengamuk dengan penggada di tangan kanannya. Lakunya seperti seekor harimau terluka dan dengan pukulan yang luar biasa hebatnya ia membuat gelok di tangan seorang pengeroyok kelempar dan pemegangnya sendiri terpental karena dorongan penggada. Akan tetapi pada saat itu, di dalam pertempuran bertambah tiga orang lagi, busu yang kepandainya hampir setingkat dengan komandan bertoya. Dalam segerakan saja, tahulah Teng Hwesyo dan Hwilian bahwa keadaan mereka berbahaya sekali. Nona, kau larilah. Biar Pim Cheng yang menahan mereka Teng Hwesyo membentak keras sambil memutar penggadanya. Hwesyo tua ini setelah melihat bahwa mereka berdua takkan dapat lolos berlaku nekat dan hendak mengorbankan diri agar memberi kesempatan kepada Hwilian melarikan diri. Akan tetapi Hwilian adalah keturunan orang gagah, ia seorang gadis yang tidak saja memiliki kepandain tinggi, akan tetapi juga memiliki watak yang gagah dan berbubu di baik. Mana ia sudi meninggalkan kawan dalam keadaan bahaya niangan cam. Kita melawan terus, Teng Loh Suhu. Menang atau mati pedangnya diputar makin cepat dan seorang pengeroyok terjungkal dengan lengan terbabat putus sebatas siku. Bodoh kita takkan menang. Jangan buangnya wasia-sia, lekas lari dan kata-katanya terhenti dan tubuh Teng Hwesyo terjengkang ke belakang. Toya di tangan lawannya yang paling tangguh telah memasuki dadanya. Teng Hwesyo roboh terlentang dan tewas sebagai seorang gagah. Melihat Teng Hwesyo tewas, baru Hwilian ingat akan petunjuk dari busu bersenjata Long Zipang. Setelah kawannya binasa, memang tidak ada perlu membuang nyawa cuma-cuma. Ia harus dapat melarikan diri. Melawan sama dengan membunuh diri. Cepat ia melompat ke belakang dan ginkangnya yang, hal 16-17 gak ada celaka. Pikirnya, di kota raja agaknya penuh dengan pasukan pengawal kaisar, Hwilian mengamuk lagi, saking kemasnya ia sampai lupa akan lelahan dan kembali ia berhasil merobohkan dua orang lawan. Namun, pertempuran dengan para pencegat baru ini membuat ia kehilangan waktu dan para pengejar yang semenjak tadi mengikutinya, telah tiba di situ dan sebentar saja Hwilian sibuk melayani keroyokan belasan orang yang berilmu tinggi lama si mencoba untuk mengamuk akan. Tetapi tenaganya tidak mengijankan lagi dan lawan terlampau banyak. Sebuah pukulan ruyung mengenai lengan kanannya, membuat pedangnya terlepas di lain saat ia telah kena totokan yang lihai dari belakang sehingga nona gagah ini akhirnya roboh. Di lain saat ia telah dibelenggu kedua tangannya ke belakang dan dipergelangan kaki kanannya dipasangi rantai yang kuat. Biarpun tubuhnya terasa sakit-sakit namun sebentar saja Hwilian sudah dapat membebaskan diri dari totokan dan bangkit berdiri. Ia sama sekali tidak sudi memperlihatkan muka menderita atau takut, berdiri tegak dengan gagahnya. Aku telah kalah, mau bunuh boleh bunuh katanya lantang. Kau siluman wanita benar-benar membuat kami repot, kata komandan bekas Hwasyo yang memegang Toya. Hayo ikut kami ke istana, menghadap hakim istana, akan tetapi pada saat itu, semua busu berdiri tegak memberi hormat dan memandang ke arah sebuah kendaraan yang ditarik oleh empat ekor kuda besar. Kendaraan itu indah sekali dan setibanya di tempat itu, pengendara menghentikan kudanya. Pintu kendaraan terbuka dan dua orang pemuda melompat keluar. William yang semenjak tadi memandang ke arah kendaraan itu, hampir saja mengeluarkan teriakan kaget ketika melihat seorang di antara dua pemuda ini. Pemuda yang turun lebih dulu adalah seorang pemuda berbaju hijau yang berajah tampan dan bersikap gagah. Usianya paling banyak 25 tahun, alisnya tebal dan ia memegang sebatang tongkat pendek yang gagangnya diukir kepala ular. Bajunya yang hijau terbuat daripada kain sutera tipis yang berkibar ketika ia menuruni kendaraan sehingga ia benar-benar nampak gagah menarik. Akan tetapi pemuda kedua yang turun kemudian, bahkan melampaui pemuda pertama. Pemuda yang kedua ini lebih muda, kurang lebih 23 tahun usianya, pakaiannya indah sekali, terbuat daripada sutera biru putih, dijahit dengan benang emas, wajahnya tampan sekali dan sikapnya halus. Melihat pemuda ini, Huilian benar-benar terkejut karena pemuda itu dikenalnya sebagai Wan Sin Hong. Ketika pemuda ini turun, semua busu memberi hormat. Pemuda itu mengangkat tangan dan berkatalah ia dengan suaranya yang halus. Ada terjadi ribut-ribut apalagikah ini kemudian busu bekas Huasyo Maju selangkah, memberi hormat dan memberi laporan singkat, seorang pemberontak memasuki kota raja dan membunuh banyak anggauta siwi. Akhirnya di sini berkat kerjasama, hamba sekalian dapat menawannya hidup-hidup, mana dia tanya pemuda tampan ini. Inilah orangnya, si Awongnya, kemudian bekas Huasyo ini mendorong Huilian Maju. Pemuda itu mengerutkan kening. Huilian memandang tajam, sinar matanya dingin sekali karena ia mengira bahwa pemuda itu tentulah Wan Sin Hang yang entah dengan care bagaimana kini dia menduduki pangkat tinggi di kota raja. Akan tetapi, pemuda itu memandang kepadanya seperti orang baru bertemu muka kali ini, dan jelas nampak kekaguman membayang di matanya yang bagus dan agak kebiruan. Kemudian katanya kepada komandan busu itu, Kalian ini kerjanya hanya bikin ribut saja dan mencari perkara. Bagaimana seorang nona muda seperti ini kalian katakan pemberontak? Coba ceritakan, bagaimana mula-mulanya nada suara yang teidak senang itu membuat si komandan berubah air mukanya. Ampun, Sia Wong Jia. Gadis ini memang betul pemberontak. Dia puteri dari Hwa Ing Hiong Go Chi yang lain dan dia pernah mengadakan hubungan dengan temucin. Pemuda tampan itu menengok kepada Huilian, nampaknya terkejut dan heran, juga tertarik. Kemudian ia bertanya kepada Huilian dengan suara halus. Nona, betulkah kau pernah mengadakan hubungan dengan temucin? Sukah kau menerangkan hal ini kepada ku tadinya Huilian bersabar dan ingin sekali melihat apa yang akan dilakukan Wan Sin Hong karena ia dapat menduga bahwa pemuda ini pasti akan menolongnya, sungguhpun ia tidak terlalu menghapkan pertolongannya. Akan tetapi ketika mendengar pertanyaan itu, darahnya meluap. Sepasang matanya melotot dan ingin mendamperat, Wan Sin Hong, jangan kau hendak membadut di depanku. Aku sudah tertangkap oleh tikus-tikus istana, hendak. Hal 24-25. Gak ada. Mongol yang bertubur kit. Ketika kami datang, metu-metu itu hendak lari, akan tetapi berhasil hamba tewaskan. Gadis liar ini tidak mau menyerah, melainkan melawan dan menewaskan banyak anak buah hamba. Akhirnya datang kawannya, seorang hwasyu yang kosan dan yang dapat pula kami tewaskan itu telah dia membunuh banyak kawan hamba. Gadis ini sendiri baru dapat ditangkap di sini. Mohon petunjuk selanjutnya dari siowongnya, kau lepaskan dia perintah yang sama sekali tak pernah disangka-sangkanya ini membuat komandan itu dan semua busu mengangkat muka terheran-heran, juga penasaran. Gadis itu akhirnya dapat ditangkap dengan susah payah setelah mengorbankan 20 lebih anak buah pasukan, bagaimana sekarang disuruh melepaskan lagi. Tapi, ampun, siowong ya, tapi, dia pemberontak berbahaya dan, dan, cukup omong kosong ini diaput Rigo Chiang Le, bukan berarti dia pemberontak. Apa buktinya dia memberontak? Dia baik-baik melancong ke kota raja, tanpa kesalahan apa-apa kau yang terlalu pintar ini sudah mencurigainya. Kemudian kau datang dengan gentong-gentong nasi itu hendak menangkapnya. Dia seorang gadis kengow yang gagah, tentu saja tidak sudi ditangkap. Kemudian kalian mengeroyoknya dan dia melawan sampai ada beberapa orang gentong nasi tewas. Salah siapakah itu? Hektomekar, kalau saja busu-busu istana tidak begitu goblok, menangkap-menangkapi orang tidak berdosa sebaliknya tidak becus menangkap penjahat-penjahat yang sesungguhnya tanda seru pangeran wanyin menarik nafas panjang. Kemudian perintahnya, lepaskan da'akan tetapi hamba, hamba tidak bertanggung jawab kalau dia mengamuk di kota raja. Siowong-nya, kata komandan bekas Huo Siu itu ragu-ragu dan takut. Siapa mendengar mulut busukmu? Aku yang menyuruh lepas, aku pula yang tanggung jawab kau ini siapakah berani membantah perintahku? Hektomekar, benar-benar tidak beres. Seorang komandan kecil saja sudah mulai berani menentangku. Komandan itu menjadi pucat dan cepat-cepat ia menjatuhkan diri berlutut, tidak sama sekali, Siowong-nya. Mohon ampunkan dosa hamba. Baik, hamba mentaati perintah ia buru-buru berdiri dan dengan tangan-tangan gemetar melepaskan ikatan tangan dan kaki huilian. Sekarang pergilah, bawa anak buahmu dan rawat mereka yang luka, urus yang sudah tewas. Selanjutnya, kalau tidak sudah nyata bukti-buktinya, kalian tidak boleh sembarangan menangkap-nangkapi orang, komandan itu memberi hormat, lalu mengundurkan diri bersama anak buahnya sambil menundukkan kepala. Mereka semua berkecil hati karena tadinya mengharapkan pujian dan pahala, tidak taunya bahkan mendapat celaan dan makian. Sementara itu, huilian melihat semua peristiwa ini dengan hati tidak karuhan. Sudah semenjak kecil ia didongengi ayah bundanya bahwa pemerintah kin amat jahat, bahwa pembesar-pembesar kin amat kejam sehingga telah timbul rasa benci di dalam hatinya terhadap pemerintah kin, dan karenanya dahulu ia bersimpati terhadap temucin yang bermaksud menumbangkan pemerintah kin. Akan tetapi sikap pangeran muda bangsa kin pangeran yang semuanya serupa benar dengan Wan Sinhong, hanya warna matanya yang berbeda, membuat ia ragu-ragu. Metu Sinhong tajam dan maniknya hitam arang, sedangkan mata pangeran ini tajam akan tetapi maniknya agak kebiruan. Alangkah jauh bedanya sikap pangeran ini dengan apa yang ia dengar dari ayah bundanya tentang kekejaman orang-orang bangsa kin. Dengan jengah, terpaksa Huy Lian melangkah malu, menjurah kepada pangeran Wan Yin sambil berkata, Aku tidak tahu apakah aku harus berterima kasih kepadamu, Sia Wong Ya, karena pertolongan dan pembelaanmu tadi benar-benar membuat aku tidak mengerti. Akan tetapi betapapun juga, aku harus minta maaf atas kekasaranku tadi, karena aku tadinya mengira Sia Wong Ya adalah seorang lain, dengan Wan Sinhong. Benar-benarkah dia seperti aku? Orang macam apakah dia? Aku ingin sekali bertemu dengan dia kata pangeran itu dan pandang matanya terhadap Huy Lian membuat. Gadis ini menundukan mukanya karena jelas sekali terpancar sinar kagum dan tertarik. Huy Lian tidak mau bicara lebih banyak tentang Wan Sinhong, dan pada saat itu, pemuda baju hijau berkata, suaranya juga halus dan sopan. Goli Hiap, kau mengaturkan terima kasih atau tidak bagi pangeran Wan Yin tidak ada bedanya. Ketahuilah bahwa pangeran Wan Yin adalah satu-satunya orang di kota raja yang boleh kau percaya penuh kemuliaan hatinya yang suka menolong siapa saja yang mengalami kesusahan, dan, aha, coa si cu, kau ini bisa saja. Pangeran itu menjelah, kemudian berkata kepada Huy Lian, Nona, dia itu berdusta. Sesungguhnya, dialah yang menolongmu. Kalau tidak ada dia yang datang kepadaku, yang menyatakan bahwa kau ini putri seorang pendekar besar, menyatakan pula bahwa ibumu adalah semuai dari pendekar wanita Tio Ling Inisteri dari Pamanku Wanyenkan, bagaimana aku bisa tahu dan bisa menolongmu. Dan pula, dialah orangnya yang akan mengantarmu keluar dari kota raja agar kau jangan sampai diganggu orang di sini. Maka kalau mau bicara tentang terima kasih, agaknya kepada dialah kau harus berterima kasih. Nah, selamat jalan, Nona, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik. Coa si cu, kau antar Nona go keluar dari kota raja dan setelah ia berada dalam keadaan aman betul baru kau kembali ke istanaku memberi laporan, baik siya wongnya, jawab pemuda si coa itu, nampaknya gembira sekali. Pangeran Wanyen itu naik kembali ke dalam kendaraannya dan Huy Lian mengejar dengan ucapan. Terima kasih banyak atas budi kebaikan siya wongnya. Pangeran muda itu menengok, tersenyum, lalu masuk ke dalam kendaraan dan menutup pintu kendaraan. Kemudian ia memberi perintah kepada pengendara dan kendaraan itu bergerak maju, ditarik oleh empat ekor kuda yang besar dan kuat. Pemuda baju hijau itu menjurah kepada Huy Lian dan berkata perlahan, Goli Hiap, mari kita berjalan sambil bercakap-cakap. Tidak baik di sini, terlalu diperhatikan orang. Huy Lian maklum karena memang semenjak tadi, orang-orang menonton dari jauh, tidak berani mendekat pangeran wanyen yang di kota raja mempunyai kedudukan tinggi itu. Sambil berjalan pemuda baju hijau itu berkata, sikapnya ramah tamah dan sopan. Goli Hiap, kau tentu bertanya-tanya di dalam hati siapakah aku ini maka aku berusaha untuk membantumu, memang aku merasa heran sekali dan juga tidak enak hati karena tidak mengenal siapa orang yang sudah berlaku baik kepadaku, aku yang rendah bernama Cho Ahong Kin. Suhuku Cham Kau Sinkai kenal baik dengan ayahmu, Ah, jadi kau murid Cham Kau Sinkai? Aku pernah bertemu dengan dia ketika dahulu mengunjungi rumah ayah, kata Huy Lian dengan girang karena ia tahu bahwa Cham Kau Sinkai adalah seorang pendekar tua yang disukai oleh ayahnya. Kini bertemu dengan muridnya, berarti bertemu dengan orang segolongan. Cho Ahong Kin mengangguk. Suhu juga banyak bicara dengan aku dan mendungeng tentang ayah bundamu, tentang kau dan tentang sucimu yang bernama Gak So An Lee. Sudah lama sekali aku amat kagum terhadap keluarga ayahmu. Oleh karena itu, tadi secara tidak mengajak aku mendengar tentang keributan di hotel, tentang seorang nona bernama Gok Wilian Putri Gok Chiang Le yang dikeroyok oleh para busu. Aku tahu apa artinya itu, dan tahu bahwa para busu di sini amat kuat dan berbahaya. Oleh karena itu, aku sengaja pergi mencari dan menarik tangan pangeran muda Wanyan untuk menolongmu. Kalau begitu betul pangeran Wanyan, kata Wilian sambil tersenyum agaknya aku berhutang terima kasih kepadamu, saudara Cho Ah, ah, tak perlu sungkan, nona. Di antara kita, apakah artinya saling bantu? Aku pun di dunia kangowu entah sudah berapa ratus kali dibantu oleh kawan-kawan segolongan, jawaban ini menyenangkan hati Hwi Lian. Dalam diri Cho Ah Hau Khin ia mendapatkan seorang pemuda yang tidak saja tampan dan gagah, juga amat jujur dan bersikap sederhana sungguh pun pakaiannya rapi dan bersih selalu. Amat menarik hatiku untuk mengetahui bagaimana kau bisa kenal begitu baik dengan pangeran itu, saudara Cho Ah, kata Hwi Lian. Cho Ah Hau Khin menghela nafas panjang. Aku pujikan kelak dia yang akan menjadi kaisar. Jika demikian halnya agaknya hidup ini akan banyak senang karena keadilan selalu dikemukakan oleh kaisar. Dia itu banyak persamaannya dengan wanyenkan yang pernah ku dengar sifat dan wataknya dari suhu. Pangeran wanyen ini bernama Cilun, atau panjangnya wanyen Cilun dengan wanyenkan ia adalah keponakan karena ayahnya yang sudah meninggal adalah kakak dari wanyenkan. Seperti juga wanyenkan dahulu, pangeran wanyen Cilun ini tidak bersikap sombong dan suka bergaul dengan rakyat, bahkan amat menyukai kebudayaan rakyat jelata sehingga gerak-geriknya tiada ubahnya seperti seorang hon terpelajar. Hanya bedanya, kalau wanyenkan dahulu seorang gagah perkasa yang tinggi ilmu silatnya, adalah wanyen Cilun ini tidak pernah mempelajari ilmu silat, hanya ilmu keusastraannya amat tinggi. Dia amat mengagumi orang-orang gagah dan banyak membaca cerita tentang orang-orang gagah. Maka tidak heran apabila ia mendengar permintaanku dan cepat-cepat pergi menolongmu. Aku kenal dengan pangeran wanyen Cilun ketika pada suatu hari ia menyamar sebagai penduduk desa dan keluar dari kota raja, kemudian hampir menjadi korban penjahat karena dikira seorang pemuda kaya raya hendak dirampok. Kebetulan aku melihatnya dan turun tangan mengusir para penjahat itu. Semenjak itu, sudah dua tahun yang lalu, kami bersahabat dan setiap kali aku datang di kota raja, aku pasti berkunjung dan bahkan menginap di gedungnya. Hui Lian mengangguk-angguk, bukan hanya untuk memuji dan menyatakan kagum kepada pangeran wanyen Cilun, akan tetapi diam-diam juga lenyap keheranannya tadi ketika melihat persamaan wajah pangeran itu dengan wajah Wan Sin Hong. Ia tahu bahwa Wan Sin Hong adalah putera Tio Ling Nen dan wanyen kan atau Wan Kan, maka antara Sin Hong dan pangeran wanyen Cilun masih ada pertalian darah, yakni saudara seketurunan wanyen. Pada hakikatnya si wanyen. Percakapan mereka tertunda ketika lima orang berpakaian penjaga menyetop mereka dan dengan suara angkuh bertanya, Kalian siapa dan hendak kemana? Beri keterangan jelas, kalau tidak terpaksa kami tahan kata seorang di antara mereka. Hong Kin dan Hui Lian maklum bahwa karena peristiwa tadi maka di seluruh kota diadakan penjagaan ketat dan pemeriksaan. Cho Ah Hong Kin dengan tenangnya mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya, mendekati kepala penjaga dan memperlihatkan benda itu. Kepala penjaga setelah melihat benda itu lalu berdiri tegak, memberi hormat dan berkata, Tai Jain dan Toa Nyo dipersilakan melanjutkan perjalanan Hong Kin tersenyum dan membetut tangan Hui Lian untuk segera pergi. Setelah jauh dari tempat penjagaan, baru ingatlah pemuda itu bahwa ia masih memegangi tangan Hui Lian yang halus kulitnya, maka buru-buru ia melepaskan tangan itu dan wajahnya menjadi merah. Hui Lian sendiri karena tadi melihat perbuatan Hong Kin ini amat wajar dan disangkanya untuk mengelabungi mata para penjaga tidak keberatan tangannya di betot, maka ia pun tidak merasa apa-apa. Saudara Hong Kin, benda apakah yang begitu besar pengaruhnya, sehingga para penjaga itu nampak ketakutan? Mengapa pula kau disebut Tai Jain, pangkat apakah yang kau pegang Hong Kin mengeluarkan benda itu dan memperlihatkannya kepada Hui Lian? Ternyata itu adalah sebuah kancing baju terbuat daripada emas yang diukir merupakan seekor yang melingkari huruf WANYEN. Pemegang kancing ini berarti seorang kepercayaan dari pangeran Wanyin Chilun, maka penjaga tadi menjadi takut dan tidak berani mengganggu. Karena memegang kancing ini aku disangka pembesar dan disebut Tai Jain, benar-benar lucu sekali, Hong Kin tertawa dan Hui Lian juga ikut tertawa. Diam-diam Hui Lian merasa suka kepada pemuda baju hijau yang patut dijadikan sahabat yang baik dan menyenangkan. Beberapa kali mereka ditahan dan diperiksa, akan tetapi selalu kancing wasiat yang dibawa oleh Hong Kin membuka semua jalan dengan lancarnya. Bahkan ketika mereka menghadapi pintu gerbang tembok kota raja yang tertutup kancing itu pun cukup berkuasa untuk membukanya. Dengan lega mereka berdua berlari keluar dari pintu gerbang kota sebelah selatan. Saudara Choa, kita sekarang harus lari ke mana Tanya Hui Lian yang tidak mengenal daerah ini. Aku mempunyai kenalan baik, Nona, yakni seorang hosyo yang bernama Hoan Kihos yang dikelenteng Kuanteo tak jauh dari sini, di luar sebuah kampung. Mari kita pergi dan bermalam di sana. Besok kau baru dapat melanjutkan perjalananmu dan aku harus kembali ke istana, kalimat terakhir ini keluar dari mulut Hong Kin dengan nada kecewa. Memang pemuda ini merasa amat kecewa harus sudah meninggalkan Hui Lian pada esok hari. Biarpun baru saja bertemu dan berkenalan dengan Hui Lian, namun ia amat tertarik dan diam-diam ia telah jatuh hati kepada gadis perkasa ini. Mereka berjalan terus menuju ke kelenteng yang dimaksudkan oleh Hong Kin sambil bercakap-cakap. Saudara Hong Kin, sudah lamakah kau berada di Kota Raja? Tiba-tiba Hui Lian bertanya. Sudah beberapa bulan, ada apakah pernahkah kau mendengar tentang ayah bundaku di Kota Raja? Sebetulnya aku sedang mencari mereka dan ku kira tadinya bahwa mereka pergi ke Kota Raja, orang-orang besar seperti ayah bundamu. Kalau tiba di Kota Raja siapakah yang takkan tahu? Tidak, Nona. Ayah bundamu pasti tidak ada di Kota Raja. Baru kau saja yang datang semua orang sudah mengetahui, apalagi kalau yang datang ayah bundamu, pasti timbul kegemparan hebat. Hong Kin berhenti sebentar, kemudian dia teringat akan penuturan Komandan Busu di depan Pangeran Wanyeng, maka ia lalu bertanya. Nona, tentang orang Mongokit yang dikatakan berada di kamarmu, bagaimanakah persoalannya? Setelah kita menjadi sahabat, kiranya tidak berhalangan kalau aku bertanya tentang ini kepadamu. Tentu saja, tidak ada rahasia apa-apa, dan juga dengan orang aneh itu. Hui Lian lalu menuturkan sejujurnya tentang semua yang ia alami di Hotel Tianwok Li Koan, bahkan ia menuturkan pula tentang dua orang busu yang mengaku sebagai pejuang rakyat dan yang telah menolongnya pula. Ia menuturkannya dengan kata-kata menyatakan herannya. Saudara Hong Kin, baru sehari saja di Kota Raja aku merasa seperti berada dalam mimpi, berada dalam sebuah tempat yang penuh rahasia dan aneh sekali. Ada met-met-mongol, lalu ada busu yang mengaku pejuang rakyat dan memelaku, ada komandan busu gundul dan kemudian muncul orang seperti pangeran wanyin yang menolong orang yang dianggap pemberontak. Kemudian, aku bertemu pula dengan orang seperti kau ini. Apakah sih artinya semua rahasia di Kota Raja Hong Kin tersenyum? Memang membingungkan bagi yang tidak tahu, Nona. Keadaan di Kota Raja memang rusuh dan menggelisahkan. Memang pada saat ini ada tiga macam pengaruh saling bertentangan di Kota Raja, bahkan lebih dari tiga karena masing-masing pengaruh terpecah pula menjadi dua golongan. Pertama adalah pengaruh dari pemerintah Kin sendiri, yakni Kaisar yang didukung oleh para pangeran dan mempergunakan pasukan busu yang amat besar untuk melindungi keselamatan keluarga Kaisar. Akan tetapi pihak ini sendiri boleh dibilang terpecah dua karena ada golongan yang mempunyai cita-cita sendiri, yaitu hendak bekerja sama dengan rakyat. Kau tentu dapat menduga bahwa pangeran wanyin Cilun termasuk golongan kedua ini. Dia tidak anti Kaisar hanya tidak setuju akan kera kerja Kaisar, tidak mau menindas rakyat bahkan hendak mengambil hati rakyat untuk diajak memperkuat negara huilian mengangguk-angguk. Sifat yang amat baik. Aku pernah mendengar cerita ayah tentang wanyinkan, demikian sifat pangeran itu dahulu. Hang Kin melanjutkan penuturannya. Ada pun pengaruh kedua adalah pengaruh dan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Temu Chin, dan pada waktu ini di kota raja banyak sekali pengikutnya, menyamar sebagai pedagang dan penduduk biasa, bahkan ada yang menyamar sebagai busu, mata matanya, tersebar luas dan orang keit yang kau lihat itu adalah seorang di antara mata matanya. Karena kau pernah ke utara dan bertemu dengan Temu Chin, mendapat penghargaan pemimpin Mongol itu seperti yang kau ceritakan tadi. Maka tentu saja mati-mati Mongol menaruh hormat dan suka membelamu, Temu Chin memang lihai sekali, dia patut menjadi pemimpin besar, huilian memberi komentar. Kedudukan pemerintah Kin tentu terancam oleh munculnya pemimpin ini, memang demikianlah, Hang Kin membenarkan. Kemudian pengaruh yang ketiga, yakni terdiri daripada penyelidik-penyelidik dan mata-mata para pejuang rakyat yang semenjak dahulu tiada hentinya mengadakan pemberontakan menentang kekuasaan pemerintah Kin dan pengaruh inilah yang terpecah-pecah. Sebagian adalah yang bercita-cita sendiri menggulingkan kekuasaan pemerintah Kin, ada pula yang hendak bersekongkol dengan orang-orang Mongol dalam menentang pemerintah Kin, ada pula yang sebaliknya, yakni mau bersekongkol dengan pemerintah Kin untuk menentang ancaman orang-orang Mongol pendeknya, di kota raja terjadi pertentangan-pertentangan yang ruwet dan yang amat merugikan saja, Hektometer, memang enak sekali bagi orang-orang jahat untuk memancing di air keruh, kata huilian. Hang Kin memandang kagum. Ternyata kau cerdik sekali dan mengerti hal yang demikian ruwetnya dengan menangkap inti sarinya. Memang demikianlah Nona. Pertentangan-pertentangan yang ruwet itu dijadikan kesempatan luas sekali oleh orang-orang bermoral bejat untuk menggaruh keuntungan sebesar-besarnya, mengadu domba sana-sini dan memeras mereka yang lemah, sementara itu, bulan telah muncul tinggi. Kebetulan sekali bulan purnama, maka keadaan menjadi indah menimbulkan kegembiraan, dan hawanya sejuk sekali. Mari kita mempercepat perjalanan. Kelenteng Kuantedio sudah dekat. Paling jauh lima li lagi, kata Hang Kin. SSST, ada suara derap banyak kuda dari belakang huilian berkata, Hang Kin yang kalah tajam pendengarannya, menghentikan tandakan kakinya. Setelah menyatukan perhatiannya, ia pun mendengar pulan derap kaki kuda itu, bahkan telinganya yang sudah berpengalaman dapat menduga bahwa yang datang itu sedikitnya ada 20 ekor kuda. Selaka, kita dikejar juga katanya. Lebih baik kita lari sebelum tersusul, huilian menggelengkan kepalanya. Apa gunanya? Kalau betul mereka yang mengejar, biarpun kita lari akhirnya akan tersusul juga. Bagaimana kita dapat mengadu kekuatan berlari dengan kuda pilihan? Tidak, saudara Choa. Lebih baik kita melanjutkan perjalanan seperti tadi. Kalau sampai tersusul dan mereka menyerang, kita lawan sedapatnya. Dan lagi, belum tentu mereka itu adalah para busu yang mengejar kita, Hang Kim tidak membantah lebih lanjut karena ia tidak suka kalau nona ini akan menganggapnya pengecut. Dua orang muda ini melanjutkan perjalan seperti tadi dengan tenang. Suara derap kaki kuda makin lama makin jelas dan tak lama kemudian muncullah serombongan orang menunggang kuda dengan cepat. Hang Kim dan Hui Lian berdiri di pinggir jalan dan dua puluh lebih penunggang kuda itu lewat dengan cepat. Hang Kim sudah menarik nafas lega karena kecepatan kuda itu tidak memungkinkan Matt mengenal mereka dan melihat mereka lewat tanpa menoleh. Besar harapannya bahwa mereka memang bukan para busu yang mengejar. Akan tetapi tiba-tiba penunggang kuda yang paling belakang berseru. Ini mereka. Berhenti serentak mereka menahan kendali kuda dan debu mengepul tinggi. Di lain saat para penunggang kuda sudah memutar kepala kuda dan seorang yang bertubuh tinggi akan tetapi punggungnya bongkok, duduknya di atas kuda miring tak seperti layaknya orang. Menunggang kuda, menggerakkan kuda dan maju menghadapi Hang Kim dan Hui Lian. Nona, dia itu adalah kepala busu kaisar, bernama Liok Temu Ong Wee It. Hang Kim berbisik kepada Hui Lian, Suan hanya menyatakan kekhawatiran besar. Pemuda ini tidak takut dan tidak mengkhawatirkan keselamatan diri sendiri, akan tetapi ia benar-benar khawatir akan keselamatan Nona yang telah merampas hatinya itu. Hui Lian memandang, ingin sekali tahu bagaimana macamnya orang memakai julukan Liok Temu Ong, Raja Iblis Bumi, itu. Ternyata orangnya tidak sehebat mananya, bahkan melihat orangnya, menimbulkan kesan bahwa orang itu adalah seorang sarang penyakit yang sudah mendekati lubang kubur. Tubuhnya tinggi sekali, punggungnya bongkok seperti tongak patah, kepalanya yang tertutup topi seperti komandan-komandan busu lain nampak benjol-benjol, hidungnya melenceng ke kiri dan sepasang matanya juling. Hanya pakaiannya yang berharga karena memakai pakaian indah dan lebih gagah daripada pemimpin-pemimpin pasukan busu lainnya. Ini tidak mengherankan oleh karena dia adalah kepala busu di istana, orang yang menjadi pelindung kaisar dan pengaruh serta kekuasaannya amat besar. Di pinggang kiri tergantung sebatang pedang yang sarungnya indah sekali, inilah pedang pemberian kaisar dan yang lucu sekali di pinggang depan terselip sebatang suling. Diam-diam Hui Lian merasa geli dan bertanya-tanya apakah orang macam ini bisa meniup suling dan berlagu? Apalagi kalau melihat Kel orang itu menunggang kuda benar-benar menggelikan. Duduknya miring dengan kedua kaki ke samping kiri seperti Kel putri-putri harus menunggang kuda. Hektometer, kawinikah yang bernama Hui Lian Putri Gowt yang lekata iblis bumi ini mengeluarkan suaranya yang tinggi kecil dan parau, buruk sekali seperti orangnya. Hui Lian tidak dapat menahan geli hatinya dan ia tersenyum. Memang lucu sekali orang ini. Mukanya menghadap ke lain jurusan, akan tetapi dia yang ditanyainya padahal matanya juga diarahkan ke jurusan lain. Ini disebabkan karena kejulingan Mechabusu ini memang agak berat sehingga kalau mukanya menoleh ke kiri, yang dipandang adalah sebelah kanam. Dan ini pula yang membuat ilmu silatnya lebih berbahaya karena lawan yang bertempur menghadapinya seringkali menjadi bingung. Akulah Gowt William, kau ini siapa mau apa datang-datang menyebut namaku dan nama ayahku. Orang itu masih menengok ke lain jurusan dan Hui Lian sendiri tidak tahu bahwa sebetulnya sepasang metu yang juling itu langsung menatap wajahnya. Tiba-tiba orang itu berkata, kau harus ikut dengan kami ke istana dan tangan kanan diulur ke depan, lima jari tangan yang bengkok-bengkok menyambar ke arah Punda Hui Lian. Gadis itu kaget sekali. Tak pernah disangka-sangkanya bahwa orang aneh itu akan menyerangnya demikian cepat. Bagaimana orang dapat menyerang tanpa memandang? Orang itu masih menengok ke lain jurusan, bagaimana bisa menyerangnya begitu cepat dan tepat. Akan tetapi ia tidak mempunyai waktu untuk mengherankan hal itu. Cepat ia mengelah ke belakang. Akan tetapi, tetap saja pundaknya kena dicengkeram oleh jari-jari tangan itu. Hui Lian mengeluarkan seruan kaget cepat mengerahkan luakangnya mempergunakan ilmu siakut hoat menggerakkan pundak secara berputar hingga ia dapat membebaskan diri dari cengkeraman itu. Akan tetapi terdengar suara kain pecah karena pakaian di bagian pundaknya robek dan wancur. Hui Lian benar-benar terkejut sekali. Tadi ia telah mengelak dan menurut perhitungan, tak mungkin orang itu dapat mengulur tangan sampai di pundaknya. Jarak antara orang itu di atas kuda dan di atas lampau jauh. Betapapun panjang lengan orang itu, kiranya tidak mungkin dapat mencapai pundaknya. Kemudian ia teringat akan penuturan ayahnya bahwa dunia Kang Ou memang ada ilmu semacam jiukut Kang, yakni ilmu melepas dan melemaskan tulang dan urat sehingga lengan tangan kalau dipergunakan dapat diulur sampai melebih ukuran panjang jelang semestinya, bahkan yang sudah ahli betul dapat memperpanjang ukuran lengannya sampai dua kali. Kiranya manusia seperti setan ini memiliki ilmu semacam itu, pikir Hui Lian. Dengan marah ia lalu mencabut pedangnya, siap untuk melawan. Akan tetapi Hang Kin mendahuluinya. Pemuda ini melompat maju dan berdiri di depan Hui Lian sambil berkata, Nanti dulu, Lo Chiang Kun. Nona Gao ini bukan musuh lagi, dia sudah dibebaskan oleh wanyan Siang Wong Ya dan dianggap tidak berdosa. Bahkan Siang Wong Ya menitahkan kepadaku untuk mengantar Nona Gao keluar dari kota raja. Mengapa sekarang Lo Chiang Kun menyusul dan hendak menangkapnya? Wiat kini menengok ke arah Hui Lian, akan tetapi ia bicara kepada Hang Kin dengan suara dan gaya memandang rendah, Kau ini siapakah sudah kukatakan tadi, aku goh Hui Lian. Mengapa tanya-tanya lagi jawab Hui Lian dengan menjengkol? Ia sudah diserang sampai pakaiannya di bagian pundak robek, kini baru dipandang dan ditanya nama, sungguh ia merasa dipermainkan. Akan tetapi ada kejadian yang amat lucu. Wiat tetap memandang kah Hui Lian, akan tetapi mulutnya bertanya dengan nada tak sabar. Aku tak tanya kepadamu. Hei kau baju hijau, siapakah kau berani menghalangi niatku Hui Lian tercengang, kemudian setelah ia memandang dengan penuh perhatian, hampir meledak suara ketawanya. Kini baru ia sadar dan tahu bahwa sebetulnya biarpun buka dan mati orang aneh itu ditujukan kepadanya, orang ini bukan sedang memandangnya, melainkan memandang kepada Hang Kin. Lo Chiang Kun, Xiao Te adalah sahabat baik dari Wanyan Xiao Wong Ya, sambil berkata demikian Hang Kin mengeluarkan kancing emas yang tadi telah dijadikan barang masyiat dan pelindung. HMM, Wanyan Xiao Wong Ya masih terlalu muda maka amat sembrono, katanya dengan suara di hidung. Bagaimanapun juga gadis ini harus kutawan dan kubawa ke istana Lo Chiang Kun, apakah kau tidak memandang kepada kancing baju Wanyan Xiao Wong Ya? Tidak peduli, aku melakukan tugasku, kembali tubuhnya bergerak dan targanya diulur, akan tetapi kini Wanyan Xiao Wong Ya sudah bersiap sedia sehingga ia melompat mundur sambil mengibaskan pedangnya. Lo Chiang Kun terpaksa aku harus melindunginya. Aku sudah menerima perintah dari Wanyan Xiao Wong Ya untuk melindungi nona ini, biarpun harus berkorban nyawa, aku harus setia dan taat akan perintah itu sambil berkata demikian. Hang Kin sudah mencabut tongkat pendeknya dari ikat pinggang dan berdiri dengan sikap menantang. Ho 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 ho, kau berani melawan kami tanya Wiyat dengan muka menghadapi Wilyan. Siapa takut kepadamu, setan Wilyan mendampurat karena lagi-lagi ia mengira bahwa Wiyat bicara kepadanya. Bocah lancang, aku tidak bicara padamu Wiyat membentak sambil menoleh kepada Hang Kin. Aku bicara dengan pemuda ini kembali ia menoleh kepada Wilyan dan melanjutkan pertanyaannya, benar-benarkah kau berani melawan kami memang amat membingungkan bagi yang belum biasa. Kalau Wiyat menoleh kepada Hang Kin berarti dia bicara kepada Wilyan dan demikian sebaliknya. Julinya memang terlalu sekali dan suka menipu orang sehingga Wilyan yang terkenal cerdik sampai kecelek dua kali. Lo Chiang Kun, aku harus melindungi gadis ini sebagai pelaksanaan tugas yang diperintahkan oleh Wang Yen Siowongnya, dan untuk melaksanakan perintah itu aku tidak bisa memandang siapa-siapa, jawab Hang Kin. Ha, ha, ho, ho, kau seperti anak domba menantang harimau. Kau murid siapakah tanya Wiyat dengan lagak sombong. Cham Kau Sien Kai adalah suhuku yang mulia, jawab Hang Kin. Aha, pantas, pantas. Pantas kau begini besar hati dan tabah, tidak taunya murid pengemis pembunuh anjing itu, memang. Nama julukan Cham Kau Sien Kai berarti pengemis sakti pembunuh anjing Makau Yen berkata demikian. Kemudian kepala busu istana ini menoleh kepada perwira busu yang duduk di atas kuda di sebelah kirinya. Butong Kau Wakili aku mendorong pergi bocah ini busu yang berada di sebelah kirinya diam saja, akan tetapi yang berada di sebelah kanannya yang menjawab, Wiyatai Chiang Kun, manusia macam ini saja mengapa mesti aku sendiri yang turun tangan? Kalau harus menangkap Nona Shigo itu baru pantas namanya. Untuk bocah sombong murid jembel ini kiranya cukup pembantuku yang turun tangan ia lalu memberi isyarat ke belakang dan majulah seorang busu yang pendek gemuk seperti gentong arak. Busu yang bernama Butong itu memang memandang rendah kepada Hang Kin karena belum mengenal pemuda ini, sedangkan ia merasa lebih patut melawan Huy Lian, pertama karena memang ia sudah mendengar akan kelihatan Nona ini, kedua karena ia merasa lebih suka kalau ditugaskan menangkap Huy Lian daripada melawan pemuda yang memegang tongkat pendek itu. Sesukamulah, akan tetapi hati-hati dia murid Cham Kau Sinkai, gurunya Lihai, kata Liok Te Moong Liet Busu yang pendek gemuk itu melompat turun dari kudanya dan dilain saat ia telah menggelundung ke depan Hang Kin. Kedua kakinya pendek, gerakannya gesit sehingga saking gemuk dan pendeknya ia kelihatan tidak berjalan, melainkan menggelundung. Seperti tukang sulap saja, tahu-tahu ia pun sudah memegang sebatang Toya yang tingginya melebih kepalanya. Ia berdiri dengan tangan kiri di pinggang, tangan kanan memegang Toya, matanya yang sipit berkedik-kedik memandang Hang Kin, mulutnya tak dapat tertutup rapat dan melongo seperti sumur. Huy Lian tak dapat menahan ketawanya, Saudara Hang Kin, awas, lawanmu seekor katak, biarpun menghadapi ketegangan, mendengar ini Hang Kin ketawa juga. Nona jangan memandang ringan, dia ini biarpun. Kelihatan seperti seorang bayi gemuk, akan tetapi ilmu Toyanya terkenal di kota raja, kemudian Hang Kin menghadapi lawannya dan berkata, Tiang Kun, bukankah kau yang bernama Wang Sip dan berjuluk kau Cetian? Penjulukan ini diberikan orang kepadanya karena kelihayan Toyanya, karena kau Cetian si raja monyet juga sakti karena Toyanya yang bernama Kim Kau Pang. Bet bet betul. Akulah kakak kau Cetian Wang S.S.S.S.S.S.S.H. Kekepadaku William tertawa cekikikan sambil menutupi mulutnya. Benar-benar banyak busu yang lucu di istana, seperti sekumpulan badut. Yang tinggi bongkok dan juling itu sudah aneh dan lucu, sekarang muncul busu seperti katak yang bicaranya gagap tidak karuhan. Saudara Hang Kin, ini kau Cetian model mana? Dia tidak patut berjuluk Raja monyet, lebih tepat diberi julukan si Luman Katak, atau kalau mau mengambil julukan tokoh di dalam cerita si E.U., dia ini lebih tepat menjadi tip hat. Kayaknya Hang Kin tertawa lagi. Tak disangkanya nona ini demikian jenaka dan pandai bicara. Akan tetapi kau Cetian Wang Sip sudah merah mukanya dan marah sekali. Lily lihat cu Toya serunya dan cepat ia menggerakkan Toyanya yang panjang melakukan serangan ke arah dada Hang Kin. Benar saja, biarpun orangnya tidak seberapa, namun setelah ia menyerang, Toyanya bergerak cepat dan dari pukulan senjata itu dapat diketahui bahwa ia bertenaga besar. Hang Kin tidak berani berlaku lambat. Cepat ia melangkah mundur sambil menggerakkan tongkatnya untuk menangkis dan dilain saat mereka sudah bertanding ramai. Cham Kau Sin Kai adalah seorang tokoh besar Kang Hau dan ia amat terkebal dengan ilmu tongkatnya yang diciptakannya sendiri. Ilmu tongkat ini disebut Cham Kau Tung Hauat, ilmu tongkat pembunuhan Jing, dan saking terkenalnya ilmu tongkat ini, maka ia amat disedani orang-orang Kang Hau, seperti pernah dituturkan di bagian depan. Cham Kau Sin Kai mempunyai dua orang murid, yang pertama Ah Kai pengemis Gagu yang telah tewas di Pulau Kim Keto ketika keluarga si Tian Tok Ong ngamuk di sana. Ada pun murid kedua adalah Cho Ah Hang Kin yang menjadi muridnya semenjak pemuda ini masih kecil. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Ah Kai kepandayan Hang KM lebih masak dan lebih tinggi. Apalagi pemuda semenjak kecil sudah banyak merantau banyak mengalami pertempuran besar melawan penjahat-penjahat lihai sehingga makin bertambahlah kepandayannya. Menghadapi Wong Sip yang juga bukan orang lemah, Hang Kin segera mengeluarkan kepandayannya, yakni ilmu tongkat Cham Kau Tung Hauat. Kemana pun juga Toya panjang di tangan Wong Sip bergerak dengan cepat dan kuatnya, selalu Toya ini bertemu dengan tongkat kecil yang seakan-akan berubah menjadi puluhan batang banyaknya dan berada di mana-mana menghalangi majunya Toya. Juga anehnya, biarpun amat kecil, namun setiap kali Toya terbentur oleh tongkat kecil ini, bukan tongkat itu terpental, sebaliknya Toya yang besar panjang itulah yang terbentur dan membalik. Dari sini saja sudah dapat diukur kepandayan dan tenaga Hang Kin jauh lebih unggul. Pada jurus ke-20, ketika Wong Sip menusukan Toyanya ke arah perut Hang Kin, pemuda ini miringkan tubuhnya dan secepat kilat ia memegang ujung Toya lawan. Karena Toya itu panjang sekali, maka sukar baginya untuk membalas serangan lawan yang berada di ujung Toya. Keduanya saling bertot berebut Toya, Hang Kin menyelipkan tongkatnya diinggang dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan tetap memegangi ujung Toya lawan. Biarpun Wong Sip mengerahkan tenaga membetot, mendorong, memutar, tetap saja ia tak dapat merampas kembali Toyanya yang bagaikan berakar di tangan kanan Hang Kin. Setelah menyimpan tongkatnya, Hang Kin memegang Toya itu dengan kedua tangan, mengerahkan tenaga, berseru, naik sambil menggunakan lewekangnya dan tubuh Wong Sip di ujung sana terangkat ke atas. Di lain saat Hang Kin sudah memegang Toya itu dengan tubuh Wong Sip di atas Toya, persis seperti orang bermain leong. Hang Kin memutar-mutar Toya dan Wong Sip berteriak-teriak ketakutan. Lele lepaskan, kau sesesetan, lepaskan. Aduh, aku bis-bis bisa jatuh kembali. Hang Kin mengerahkan tenaga dan tubuh yang bundar bentuknya melayang ke depan dan menyangkut ke ranting-ranting pohon yang lebat daunnya. Di sana si kau Cetian benar-benar menjadi monyet, akan tetapi monyet yang amat aneh karena ia berteriak-teriak minta tolong. Mana ada monyet ketakutan berada di atas pohon. Kawan-kawannya segera lari mendatangi untuk menolongnya. Ada pun Hang Kin lalu melemparkan Toya itu ke atas tanah. Butong, busu perwira pembantu Yetet, marah bukan main melihat kelakuan pembantunya yang memalukan tadi. Ia melompat turun dari atas kudanya dengan gerakan yang ringan sekali. Amat mengherankan kalau melihat betapa busu yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa ini dapat bergerak sedemikian cepat dan ringan seperti seekor kucing. Memang Butong adalah busu pilihan yang memiliki kepandayan tinggi. Dia adalah seorang panglima bangsa Kin yang sudah banyak jasanya dalam menjaga dan melindungi istana Kaisar. Bahkan ayahnya dahulu bersama dengan Liok Temo Ong Niyet merupakan panglima-panglima pilihan dalam bala tentara Kin. Tadinya memandang rendah kepada Cho Ahang Kin, akan tetapi ia kecelai dan bahkan ia mendapat malu besar karena orangnya dipermainkan oleh pemuda itu. Dengan marah ia melompat dan mencabut senjatanya, sebatang golok besar yang nampaknya berat. Akan tetapi sebelum ia bergerak, Liok Temo Ong Niyet juga melompat turun dan atas kudanya dan berkata, Butong, kau boleh tahan dia, akan tetapi jangan bunuh dia. Tidak enak kau kita membunuh orangnya pangeran Wanyen. Jaga saja supaya dia tidak krewel, kalau perlu boleh lukai dia asal tidak sampai mampus. Biar aku sendiri menangkap Nona kepala batu ini setelah berkata demikian. Wiyet lalu mencabut keluar suling yang tadi terselit diikat pinggangnya, lalu menghampiri William sambil berkata, Nona Gow William, kau masih begini muda sudah keras kepala dan jangan kau mengira bahwa di dunia ini tak ada orang lain yang dapat mengalahkanmu. Lebih baik sekarang kau menurut dan menyerah saja ku bawa ke istana, agar aku tidak usah menurunkan tangan keras kepadamu. Terima kasih telah menonton!